Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semuanya Selamat pagi Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik ya Kita bertemu di Siboim Siapkan belajar online, interaktif, dan menyenangkan Hari ini kita sama-sama belajar tentang materi kelas 4 Tema 3 Peduli terhadap makhluk hidup Subtema 2 Keberagaman makhluk hidup di lingkungannya Pembelajaran 3 Mupelnya, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Alam Setelah pelancar materi ini Diharapkan nanti siswa 1 Setelah menamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan serta fungsinya dengan senat Dua Setelah menamati, siswa mampu membuat laporan tentang bagian-bagian hewan dalam bentuk diagram pen Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan kawancara dengan tepat Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif untuk persiapan Namun, sebelum belajar, alangkah baiknya, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Apakah anak-anak pernah mendengar lagu Duru Kutilan? Mari kita bernyanyi bersama-sama Sampai jumpa 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 hari ini itu berjalan menuju halaman untuk mengamuti suatu hari ketika itu sedang asyik melihat burung-burung tersebut tiba-tiba itu dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon kemudian Edo menghampirinya ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya kemudian Edo menugah burung merpati tersebut terkena tembakan perung pemburu setelah itu Edo mengambil burung itu dan merawatnya dengan kasih sayang sambil merawat Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka kemudian menuliskan apa saja bagian-bagian tubuh burung tersebut ternyata burung yang jatuh itu adalah burung merpati bagian-bagian tubuh burung merpati adalah satu paruh apa atau paruh itu paruh berfungsi untuk makan kemudian yang kedua adalah sayap sayap berfungsi untuk terbang tadi sayapnya kena bertembak sehingga burung tersebut tidak bisa terbang yang ketiga adalah ikor fungsinya untuk mengatur pergerakan terbang belok diri dan belok tanah yang keempat adalah cakar atau kaki untuk apa fungsi cakar dan kaki tersebut fungsinya untuk pencengkram ranting pohon saat berada di atas pohon yang terakhir adalah mata fungsinya untuk melihat anak-anak sekarang amatilah hewan serangga yang kita akan bahas disini adalah hewan serangga laba-laba dan kumba coba lihat gambar laba-laba dan kumba kita menyebutkan bagian tubuh dari hewan tersebut satu jumlah kaki laba-laba mempunyai kaki empat pasang yang terdiri dari delapan buah yang kedua jumlah sayap laba-laba tidak mempunyai sayap tapi kalau kumba mempunyai sayap empat buah yang ketiga jumlah mata laba-laba dan kumbang dan kumbang mempunyai dua buah mata ciri-ciri yang lain pada laba-laba bernapas dengan paru-paru kalau kumbang bernapas dengan trachea mari kita bahas persamaan dan perbedaan laba-laba dan kumbang persamaannya sama-sama hewan berkaki banyak sama-sama memiliki alat bantu mulut yang fungsinya mirip seperti tangan perbedaannya laba-laba satu tidak memiliki sayap dua mempunyai dua bagian tubuh bagian depan adalah gabungan kepala dan dada bagian belakang adalah perut yang ketiga memiliki satu sampai empat pasang mata yang keempat memiliki empat pasang kaki yang kelima bernafas dengan paru-paru buku kumbang satu mempunyai dua pasang sayap dua mempunyai tiga bagian tubuh yaitu kepala dada dan perut tiga memiliki tiga pasang kaki empat bernafas menggunakan trachea lima memiliki sepasang mata dengan mengamati gambar burung laba-laba dan bunga mari kita membuat daftar pertanyaan untuk wawancara contohnya satu apa fungsi sayap sayap pada burung dua berapa jumlah kaki hewan laba-laba berdasarkan contoh tersebut buatlah lima daftar pertanyaan tertulis untuk dikerjakan di rumah nah anak-anak demikian bagian-bagian hewan dan fungsinya sekian pembelajaran hari ini semoga bermanfaat jangan lupa jaga kesehatan patungi protokol kesehatan jangan lupa memakai masker tetap semangat belajar dimana saja kapan saja kalian luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh